Untuk mengetahui perkembangan dari penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus penghinaan Pancasila, kita langsung bergabung dengan reporter Aditya Warman dan jurukamera Hafiz Al Rashid di Mapoda, Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat. Aditya setelah ditetapkan sebagai tersangka, kapan Rizik Syihab rencananya akan dipanggil dalam status sebagai tersangka? Valerina Daniela memang secepatnya Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat panggilan pertama ataupun panggilan satu yang ditujukan kepada tersangka Rizik Syihab rencananya memang surat tersebut akan dikirimkan langsung mulai terhitung besok hari Selasa dan terhitung dari hari Selasa tersebut, tujuh hari dari pengiriman surat pertama nantinya akan, dan jika nanti tidak direspon ataupun tidak ditanggapi oleh Rizik Syihab, Rizik Syihab itu sendiri untuk datang ke Polda Jawa Barat, maksud kami ke Polda Jawa Barat, nanti pihak dari Polda akan mengirimkan kembali surat panggilan kedua. Nah jika nanti surat panggilan kedua ini juga selama tujuh hari tidak diimbaukan ataupun tidak ditanggapi oleh Rizik Syihab, nantinya Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat peringatan tiga bersama dengan itu yalah jemput paksa. Nah selagi menunggu masalah surat tersebut nantinya dikirimkan ke Rizik Syihab, Polda Jawa Barat memang sejauh ini masih menyiapkan sejumlah antisipasi terkait masalah apakah nanti adanya masa dari FPI yang kurang setuju ataupun tidak mengintujui atas penaikan status tersangka yang dilimpahkan ataupun disandang oleh Rizik Syihab saat ini. Valirina Daniela dapat kami sebutkan Rizik Syihab diberikan status tersangka terkait masalah penodaan lambang negara yaitu Pancasila dan juga penodaan ataupun pencemaran nama baik sang proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sebelumnya memang ini dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait masalah pidato ataupun pembicaraan dari Rizik Syihab di depan ratusan bahkan ribuan umat di lapangan Gazibu Kota Bandung pada tahun 2011. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat terkait masalah daerah yang di alam ataupun daerah yang memang menjadi lokasi dari pelanggaran ataupun penodaan terhadap lambang negara tersebut Valirina. Selain itu dapat kami informasikan sedikit kembali Valirina bahwasannya status tersangka Rizik Syihab ini memang diberikan Polda Jawa Barat setelah Polda menggelar ketiga kalinya gelar perkara. Gelar perkara ketiga kalinya ataupun ketiga ini memang dilaksanakan hari ini di Mapolda Jawa Barat. Memang waktu dari penyelenggaraan ataupun gelar perkara ini dimulai sejak pukul 11 siang pagi tadi hari dan juga berakhir sekitar pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Di dalam gelar perkara tersebut para penyidik dari Kapolda, maksud kami Mapolda Jawa Barat ini ataupun mengumpulkan sejumlah informasi yang masih dirasa penting dan juga melengkapi sejumlah unsur-unsur dari dua pasal yang disangkakan. Kami dapat sebutkan kembali Valirina. Dua pasal yang dikenakan ataupun disangkakan kepada Rizik Syihab. Yang pertama ialah pasal 154A terkait masalah penodaan terhadap lambang negara dan yang kedua ialah pasal 320 terkait masalah pencemaran nama baik dan berdasarkan asumsi ataupun berdasarkan hasil yang ditemui oleh tim penyidik Mapolda Jawa Barat akhirnya Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Mapolda Jawa Barat juga telah memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini sudah ada 18 saksi termasuk 5 saksi ahli yang sudah dipanggil oleh Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya terkait masalah unsur-unsur apa saja yang ingin digali oleh Mapolda Metro Jaya. Dapat kami sebutkan ada 5 unsur penting yang sesungguhnya dapat membuktikan Rizik Syihab melakukan penodaan terhadap lambang negara dan juga pencemaran. Nama baik dapat kami sebutkan di sini. Ada 5 unsur yang dilengkapi yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Mapolda Metro Jaya. Yang pertama ialah unsur sejarah, lalu juga filsafat, bahasa, pidana, dan juga cyber. Kelima unsur tersebut didapat langsung dari saksi ahli yang memang didatangkan dari macam-macam ekspert ataupun keahliannya masing-masing, Pak Lerina. Nah, selain itu gelar perkara ketiga ini menghabiskan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Nah, di dalam gelar perkara tadi memang kami mendapat kabar bahwasannya gelar perkara ini hanyalah gelar perkara pelengkap dari 3 unsur saja yang belum didapat oleh Mapolda Metro Jaya. Dalam gelar perkara nomor 2, di seminggu yang lalu, Pak Polda Jawa Barat ini sudah berhasil mengumpulkan sekitar 8 unsur. 3 unsur lagi didapat di gelar perkara ketiga yang baru saja selesai, sekitar pukul 6 lewat 5 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Sejauh ini kondisi di Mapolda Jawa Barat masih terlihat ramai, begitu awak media masih memadati sekitar kawasan gedung utama dari Mapolda Jawa Barat. Sejauh ini memang Kabit Humas, Mapolda Jawa Barat, yaitu Yunus, maksud kami Yusri Yunus masih berada di sini, masih menanggapi pendapat ataupun pertanyaan dari sejumlah media yang ingin mengklarifikasi ataupun menanjakan lebih lanjut terkait masalah langkah apakah yang nanti akan diambil setelah Mapolda Jawa Barat ini mengirimkan surat panggilan pertama Valerina Daniela. Terima kasih reporter Aditya Warman dan jurukamera Hafiz Al Rashid melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat.